Yo Halo teman-teman kembali ke channelnya Omuzo ya masih dari behind the scene Ultraman Trigger video kali ini Omuzo mau bahas tentang behind the scene Ultraman Rebootoh hahaha So guys selamat lemak kita langsung lihat aja guys videonya keimana let's go guys Ya kedatangan Ultraman Reboot dalam serial Ultraman Trigger ini merupakan kejutan ya temen-temen ya kita nggak nyangka Ultraman Reboot dan juga human hostnya datang dan hadir dalam serial Ultraman ini ya perlu kita ketahui bahwa Ultraman Reboot itu merupakan hasil kerjasama dari Leskovak dan juga Suburai Production dan kemudian dibuat karakter resminya sejak new Ultraman Rebootoh pada episode 155 dan Ultraman Rebootoh ini tampaknya merupakan perpaduan dari berbagai Ultra desain keseluruhannya mirip dengan Ultraman desain bahu dan dadanya mirip dengan Zofie minus tanda bintang ya dia memiliki wajah yang lebih datar mirip dengan Ultraman Jack meskipun wajahnya lebih panjang kiasan lain untuk Jack adalah bahwa ia menyimpan alat serbaguna di tangan kirinya untuk membantunya dalam pertempuran seperti yang dilakukan Ultraman Jack dengan Ultra brachelet telinganya menyerupai telinga Ultraman great sikap gaya bertarungnya menyerupai Ultraman tiga dia memiliki kristal besar di lengan dan tulang keringnya mirip dengan Ultraman gingga ya kristal di lengan ribut memiliki kemiripan dengan desain mebius brace milik Ultraman mebius desain ini juga digunakan untuk kristal pada kaki Ultraman ribut sementara kristal di kaki gingga diposisikan di bagian depan tulang keringnya namun Ultraman ribut menempatkannya di sisi luar tulang keringnya ya Ultraman ribut adalah Ultraman Asia asli pertama yang berasal tidak dari Jepang melainkan dari Malaysia wih keren banget guys Malaysia sudah punya Ultraman sendiri ya Wah Indonesia kapan nih ya Ultraman pertama yang debutnya full dalam bentuk animasi CGI ini Ultraman ribut adalah Ultraman kedua yang dinamai setelah kata dari bahasa Melayu setelah Ultraman tiga ya bahkan Ultraman ribut ini adalah Ultraman yang dari Ultra asing yang mendapatkan peran penting dalam Ultra galaksi ya itu adalah Ultra galaksi fight the absolute konspirasi ya Ultraman ribut ini juga Ultraman pertama yang pada awalnya diperlihatkan hanya dalam mimpi ya teman-teman Nah juga poin terakhir nih Ultraman dan ribut juga Ultraman pertama yang memiliki gaya bertarung menggunakan silat teman-teman ya dalam bahan disini kita juga bisa lihat dimana Sinba Sucia juga belajar bela diri silat teman-teman ya dimana disini juga Sinba Sucia bercerita dimana dia sangat semangat ya mengikuti proses dari shooting Ultraman trigger teman-teman apalagi dia sangat bangga telah membawakan karakter Ultraman dari bangsa lain Wow so kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Uzo sampai jumpa di video video selanjutnya dadah